Sampai jumpa di video selanjutnya Pep yakin Aguero dan Garcia rekrutan bagus untuk Barcelona Guardiola sangat senang melihat Aguero dan Eric Garcia bergabung dengan mantan klubnya Dia juga yakin kedua pemain tersebut merupakan rekrutan yang bagus untuk Plaugrana Aguero dan Eric Garcia adalah dua rekrutan bagus untuk Barcelona Kun adalah pencetak gol dan Eric, saya sudah memberitahu Koeman bahwa dia telah melakukan penandatanganan yang spektakuler Dia akan menjadi salah satu kapten selama dekade berikutnya Ujar Pep kepada Sade Naser Pep Guardiola juga memberikan komentar mengenai masa depan Ronald Koeman Dia ikut senang Koeman tetap dipertahankan Barcelona Ini adalah kabar baik bahwa Koeman akan terus melanjutkan Dalam banyak moment, Barca telah memainkan sepak bola terbaik di Spanyol Dan musim kedua biasanya lebih baik Tambah Pep Guardiola Donnarumma akan segera diresmikan Paris Saint-Germain Barcelona, Juventus, dan PSG berada dalam daftar klub yang menginginkan sang pemain Tetapi Juventus dikabarkan telah memilih mundur dari perebutan jasa Donnarumma Kini PSG dinyatakan berada dalam posisi terdepan Dan bahkan siap menyelesaikan penandatanganan sang pemain dalam waktu dekat ini Kabar ini disampaikan oleh pakar transfer ternama asal Italia Fabrizio Romano PSG akan menyelesaikan penandatanganan Gianluigi Donnarumma dalam beberapa jam ke depan Juventus keluar dari persaingan Tulis Fabrizio Romano di akun Twitternya At Fabrizio Romano Kehadiran Donnarumma tentunya akan semakin memperkuat gawang PSG di musim depan Sebab keeper berusia 22 tahun itu sendiri sudah membuktikan ketangguhannya bersama AC Milan Gelandang Wolverhampton jadi target Arsenal Arsenal sedang berusaha mendapatkan tanda tangan Ruben Efes dari Wolverhampton di musim panas ini Wolverhampton dikabarkan akan menjual pemainnya tersebut untuk mengumpulkan dana Menurut The Times, The Gunner telah memulai pembicaraan untuk penyelesaian kesepakatan agar bisa membawa gelandang asal Portugal tersebut ke Emirates Stadium Neves sendiri pindah ke Wolverhampton pada 2017 dari FC Porto Dirinya juga sempat mendapat pujian dari Pep Guardiola dan Jose Mourinho atas penampilan luar biasanya bersama Wolverhampton Ruben Efes dirasa akan jadi transfer realistis di saat Buendia hampir bergabung ke Aston Villa dan Granit Xhaka akan bergabung ke Aes Roma Miralem Pianic mantap balik ke Juventus Menurut laporan Casio Mercato, Miralem Pianic baru-baru ini menerima telepon dari Masimliano Allegri Pelatih 52 tahun itu resmi ditunjuk kembali menjadi manajer Juventus Allegri dilaporkan ingin mendatangkan beberapa pemain agar ia bisa membangkitkan performa Juventus di musim depan Pianic adalah salah satu pemain yang ingin didatangkan Allegri Untuk itu ia mengajak sang gelandang untuk kembali ke Turin di musim depan Laporan itu mengklaim bahwa Pianic tidak butuh waktu lama untuk mengiakan ajakan Allegri Faktor pertama karena ia sudah jengah di Barcelona Karena Ronald Koeman tidak percaya kepadanya Faktor kedua, ia mengenal Allegri dengan baik dan ia tahu apa yang disukai sang manajer Tak dapat Wijnaldum, Barcelona bidik gelandang ais Roma Barcelona menyiapkan alternatif setelah Jorginho Wijnaldum justru merapat ke Paris Saint-Germain Barcelona mengalihkan bidikan ke gelandang ais Roma, Lorenzo Pellegrini Pellegrini sendiri akan memasuki tahun terakhir dalam kontraknya dengan Roma Negosiasi kontrak baru telah dilakukan untuk memperpanjang kontraknya yang habis pada Juni 2022 Tetapi belum mencapai titik temu Pellegrini punya klausur rilis sebesar 30 juta euro dalam kontraknya Barcelona kabarnya harus bersaing dengan Liverpool Untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 24 tahun itu Meski sempat diganggu cedera, Lorenzo Pellegrini menyumbang 11 gol dan 9 asis Dalam 47 kali penampilan bersama Roma di semua kompetisi musim lalu Apa rencana Ngolo Kante berikutnya? Ngolo Kante telah sukses memenangkan berbagai trofi bergensi bersama Chelsea Lantas, apa yang hendak dilakukan oleh Kante sekarang? Apalagi karir sepak bolanya tidak akan bertahan lama Perlu diketahui bahwa gelandang bertubuh mungil tersebut telah berusia 30 tahun Kante masih memiliki sisa kontrak 2 tahun bersama The Blues Sejumlah laporan menyebutkan kalau manajemen klub ingin memperpanjang kontraknya Namun untuk saat ini Kante lebih fokus menyelesaikan 2 tahun yang tersisa lebih dulu Saya telah berada di Chelsea selama 5 tahun yang sudah menikmati musim-musim yang indah Saya berharap bakalan merasakan yang lainnya Ujar Kante seperti yang dikutip dari Metro Fokus saya tidak kesitu Saya sekarang masih memiliki sisa kontrak 2 tahun lagi bersama Chelsea Dan merasa baik-baik saja Lanjutnya Declan Rice jadi kunci sukses Inggris di Euro 2020 Pelatih AS Roma Jose Mourinho sebut Declan Rice perannya akan sangat penting bagi timnas Inggris ketika menghadapi lawan yang lebih kuat di Euro 2020 Jose Mourinho yang kerap bertemu dengan sang pemain sebagai lawan di Liga Inggris mengaku sangat menyukai permainannya Tayal periasal Portugal itu meyakini ia bisa menjadi penting bagi negaranya di Euro ketika menghadapi tim yang lebih tangguh Berbicara kepada The Times Jose Mourinho mengatakan Declan Rice adalah pemain sepak bola yang dewasa Tenang dan pemain dalam tim yang tidak mementingkan dirinya sendiri Menurutnya ia selalu memberikan angin segar lewat penampilannya dan memberikan stabilitas yang bagus di dalam tim AS Roma lakukan segala cara untuk datangkan keeper Wolverhampton Berbagai sumber di Italia mengklaim bahwa AS Roma kini akan mengerahkan segalanya untuk mendapatkan tanda tangan keeper Wolverhampton Wanderers Louis Patricio atas permintaan Jose Mourinho Sport Italia dan Sky Sport Italia sama-sama yakin bahwa keputusan telah dibuat bagi raksasa ibu kota itu untuk penjaga gawang baru mereka Wolverhampton Wanderers dikabarkan menginginkan 208 miliar rupiah Sedangkan tawaran saat ini dari Roma adalah sekitar 139 miliar rupiah plus bonus Diharapkan bahwa kesenjangan ini akan segera menemui titik temu Dan pembicaraan antar kedua klub akan berlanjut selama beberapa hari ke depan Kedatangan Rui Patricio juga diperuntukkan untuk mengganti Antonio Mirante yang kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2021 nanti Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini gengs Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!